Aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di depan balai kota Jakarta berujuh-ricuh. Masa buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi menjadi 5,6 juta per bulan. Aksi saling dorong antara masa buruh dengan petugas kepolisi yang terjadi tepat di depan gedung balai kota. Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Selasa Siang. Masa buruh yang mencoba menerobos ke dalam gedung balai kota mendapat hadangan dari petugas kepolisian. Akibat aksi saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kericuhan baru meredah setelah masa buruh memilih berorasi dengan atribut aksi di depan barikade petugas kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan buruh atas PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengubahan sebagai acuan penetapan UMPDKI tahun 2024. Buruh menilai PP tersebut tidak memenuhi unsur keadilan. Sehingga angka yang didapat dalam sidang dewan pengubahan tentunya dipawah tuntuh tahan buruh. Yakni naik 15 persen atau sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Kami melakukan aksi keprihatinan terhadap penerapan PP 51 tahun 2023 yang dipaksakan. Karena sesungguhnya dari tahun ke tahun terjadi degradasi penurunan kesejahteraan terhadap UMP. Upah minimum provinsi menurut pemerintah atau menurut kami itu upah minimum pas-pasan. Karena jika itu dipaksakan tentu kenaikan di DKI Jakarta sebagai kota ibu kota negara sangat memalukan dan memilukan. Tentu kami sebagai serikat pekerja, pegiat, organisasi pekerja, kami terpicu dan terpacu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja melalui permintaan kami kepada PJ Gubernur. Masa buruh mendesak PJ Gubernur segera mengeluarkan diskresi untuk menetapkan UMPDKI tahun 2024 di luar acuan PP nomor 51 tahun 2023. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.